Poco mempunyai sejumlah smartphone yang sudah memiliki fitur NFC atau Near Field Communication, salah satunya adalah Poco M3 Pro. Di tenagai chipset Mediatek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7nm, yang memiliki CPU Octa-Core dan GPU Mali G57 950MHz, smartphone ini cocok digunakan berbagai aktivitas pengguna. Bersama NFC dan prosesor mumpuni, ponsel juga menampilkan layar Full HD berukuran 6,5 inci, dan sudah 5G, sebenarnya ada 5 ponsel Poco yang juga dibekali fitur NFC. Selain Poco M3 Pro, 4 smartphone Poco lain yang juga sudah punya NFC, antara lain Poco X3 NFC, Poco X3 Pro, Poco X3 Gigaton dan Poco F3. Bahkan banyak penggemar smartphone yang selalu menanyakan eksistensi fitur ini sebelum membeli smartphone, memangnya apa saja sih kegunaan NFC yang tersemat dalam sebuah smartphone. Yang kebanyakan orang tahu, NFC digunakan untuk mengecek saldo uang elektronik yang digunakan untuk membayar tol atau MRT. Padahal sebenarnya, fungsinya jauh lebih kaya dari itu. Pasalnya, NFC sendiri merupakan teknologi yang menggunakan radiofrekuensi untuk melakukan transfer data antar perangkat. Namun, tidak seperti Bluetooth, jarak transfer antar perangkat menggunakan NFC biasanya hanya 10 cm. Selain soal jarak, beda NFC dengan Bluetooth, biasanya memiliki proses transfer yang cepat, mengkonsumsi sedikit daya dan aman. Nah, setidaknya ada 5 hal lainnya yang bisa dilakukan dengan NFC di smartphone selain mengecek saldo uang elektronik. 1. Berbagi data pakai Android Beam Android Beam merupakan fitur yang selalu ada di setiap smartphone Android yang dilengkapi dengan NFC. Fitur ini memungkinkan kita berbagi data, termasuk kontak yang ada di ponsel hanya dengan mendekatkan kedua perangkat untuk berbagi data tersebut. Ini merupakan teknologi berbagi data yang cukup menyenangkan karena hanya membutuhkan sedikit daya, bahkan tanpa daya sekalipun. Caranya cukup mudah, tinggal pilih file yang ingin dibagikan, lalu pilih Android Beam sebagai pilihan teknologi pengiriman. 2. Speaker Bluetooth Menyalakan speaker berbasis Bluetooth juga bisa dilakukan dengan NFC di smartphone, bahkan hanya sekali sentuh. Cara ini diklaim lebih cepat dan tidak melibatkan banyak langkah seperti koneksi Bluetooth biasanya. 3. Transaksi pembayaran Untuk bisa menggunakan NFC sebagai transaksi pembayaran, kita memerlukan sebuah aplikasi pembayaran dari Google terlebih dahulu yang biasanya sudah jadi aplikasi bawaan di smartphone-smartphone Android yang beredar. Dari sini, kita harus melakukan pemindaian dengan mendekatkan smartphone ke perangkat pembayaran, lalu tekan tombol bayar. 4. Berbagi koneksi Wi-Fi Bisa juga berbagi koneksi Wi-Fi antar perangkat smartphone hanya dengan mendekatkan kedua perangkat dan melakukan pemindaian. Contoh lainnya, di hotel, kerap menyediakan alat yang disebut sebagai Wi-Fi Porter. Nah di sini pengguna smartphone berbasis NFC bisa langsung mengakses Wi-Fi tanpa kata sandi, cukup menempelkan smartphone ke tempat yang disediakan maka Wi-Fi akan otomatis tersambung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!